Halo semuanya, welcome back to my channel, Yunoro Project. Honda Vario 160 rasmi diluncurkan PT Astra Honda Motor. Bagi sebagian orang, desain terbaru Honda Vario 160 yang kental nuansa robotik dan sporty itu mungkin sudah dirasa cukup keren. Tapi bagi yang belum puas, tentunya bisa memodifikasinya lagi dengan gaya yang lebih racing. Contohnya, seperti karya modifikasi digital Honda Vario 160 Garapan Julak Sandy Design yang mengusung nuansa serba racing dengan penambahan beberapa komponen aftermarket, baik komponen yang sifatnya kosmetik maupun komponen penunjang performa. Penasaran kan seperti apa detailnya? Makanya, skuy tonton videonya sampai habis supaya tidak ketinggalan informasi terupdate-nya. Secara umum, menurut Julak Sandy Design, bentuk Honda Vario 160 ini sudah proporsional, sesuai konsep yang diusung. Hanya perlu modifikasi di bagian atas tameng depan, yang bentuknya terkesan anggung, antara bentuk windshield atau sekedar tameng saja. Bagian lain yang menurut Julak Sandy Design masih perlu diperhatikan, adalah pada bagian lampu sen, yang terlihat cukup besar dimensinya. Lantaran menyantu dengan DRL. Kalau saja bagian lampu itu hanya DRL, mungkin akan lebih kecil dimensinya, dan membuat tampilan depannya tidak terlalu kaku, dan jadi lebih sporty lagi. Untuk alternatif, lampu sennya mungkin bisa diganti di bagian sayap pengah, seperti lampu sen N-MAX atau Aerox. Untuk memperkuat konsep racing pada Honda Vario 160 ini, di bagian kaki-kakinya diganti dengan velg dengan yang banyak ruasnya, supaya terlihat lebih padat. Dan untuk piringan cakramnya juga diganti dengan ukuran yang lebih besar, agar terlihat lebih sporty. Supaya terlihat seperti motor balap, bagian kenalpotnya diganti juga nih guys, menggunakan model racing dari Mert Aerox. Untuk sparkboard belakangnya pun diganti dengan model TELTA ID, dan behel belakangnya dilepas, supaya terlihat lebih meruncing dan sporty. Untuk menambah sektor kenyamanan, untuk berkendara ya, jog standarnya tuh diganti dengan model racing. Bagian stangnya juga ikut dimodifikasi dengan memakai part aftermarket, seperti handgrip domino, lever guard light tag, handle dan tabung rem-rembo, sampai ke windshield custom, supaya cover stangnya terlihat lebih sporty lagi. Salah satu contoh modifikasi Honda Vario 160 Racing garapan julak Sandy Design ini, mengusung tema RWB, yaitu warna bodi merah dipadukan dengan grafis warna biru muda, serta biru tua, begitu pun sebaliknya ya. Tapi ada juga sih yang warna hitam tadi. Terus warna ini merupakan ciri khas warna racing pada motor-motor Honda, seperti Honda Racing Team ya, motif yang HRC. Selain itu, julak Sandy Design tidak membuat modifikasi digital Vario 160 ini aja. Teman-teman bisa lihat karya-karya lainnya ya, soalnya di beberapa video gue sebelumnya, juga ada ngebahas modifikasi digital garapan dari julak Sandy Design. Teman-teman bisa kunjungin aja Instagramnya, kalau mau lihat-lihat yang lain. Nanti gue taruh juga linknya di deskripsi ya, link Instagramnya. Oke, cukup sampai disini saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di-comment aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gue ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di atdinoroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gue rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan aparel riding berikutnya. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!